5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan kita semangat untuk belajar Adik-adik hari ini kita akan belajar di tema 1 Hidup Rukun Subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat Khususnya untuk muatan pelajaran PPKN Tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya di masyarakat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Warga bergotong royong membersihkan got Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer Warga merasa senang lingkungan kembali bersih Perhatikan gambar berikut ini Ada warga yang sedang bergotong royong Tetapi disini kita lihat Ada salah satu keluarga yang meminta izin untuk terlambat mengikuti kerja bakti karena harus pergi ke gereja Kita baca ya percakapannya Maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu Lalu warga lain berkata Baik pak tidak apa-apa Setelah itu percakapan berikutnya Saat bergotong royong pasti berasanya Nah disini ada pak RT yang mengajak untuk beristirahat sejenak Dari percakapan ini dari dua percakapan ini kita tahu ada penerapan sila-sila Pancasila Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut Nah disini sikap yang mana nih yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua Ya gambar yang pertama yaitu memberi kesempatan orang lain untuk beribadah Itu sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila Lalu sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut Nah disini ada sikap kemanusiaan Yaitu ketika sudah lelah untuk berkerja bakti mereka beristirahat sejenak Lalu nanti bisa melanjutkan kerja bakti lagi Nah ini adalah simbol dan bunyi dari sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima Tentunya adik-adik sudah hafal bukan? Nah sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga persatuan Indonesia Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Contoh pengamalan sila ke satu dan kedua Pancasila di masyarakat Nah ini adalah contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Sila pertama contohnya adalah melaksanakan ibadah Sesuai agama masing-masing Memberikan kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadahnya Menjaga kerukunan dengan tetangga Walaupun berbeda agama Ikut Menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat Contoh pengamalan sila kedua di masyarakat adalah Menyapa tetangga saat berpapasan Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan Menolong sesama menjenguk tetangga yang sakit Itu adalah sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila Olahraga bersama Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan Di perjalanan menuju lapangan aku bertemu Made Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga Namun Made tidak bisa ikut Made akan mengunjungi pamannya Tiba di lapangan sudah banyak anak yang berkumpul Mereka sedang melakukan pemanasan Kami berolahraga dengan kompak Kami senang berolahraga bersama Ini adalah cerita Udin yang sedang bermain bersama dengan teman-temannya Udin di jalan bertemu dengan Made Lalu mengajak Made untuk berolahraga dan bermain bersama Tetapi Made tidak bisa ikut karena akan mengunjungi pamannya Dan disini Udin tidak memaksakan Made untuk bermain dan berolahraga bersama dia dan teman-temannya Made menolak ajakan Udin dengan sopan Sikap Made dan Udin itu menunjukkan kerukunan dan persatuan adik-adik Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila Nah tentunya adik-adik masih ingat sila ketiga Pancasila Itu bunyinya apa adik-adik? Ya persatuan Indonesia simbolnya adalah pohon beringin Contoh penerapannya adalah pertama Kita bangga menggunakan barang-barang dari dalam negeri atau buatan Indonesia Lalu contoh yang lain Mempelajari tarian daerah itu mewujudkan bahwa kita itu cinta terhadap Indonesia Berteman dengan teman dari berbagai suku Bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar Nah ini adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila di masyarakat Beri tanda centang pada kolom yang tepat Apakah ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau tidak? Nah pertama Melakukan ronda malam menjaga keamanan bersama-sama Apakah itu sesuai dengan sila ketiga? Ya ini sesuai dengan sila ketiga Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja Ini tidak sesuai dengan sila ketiga Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan Apakah sesuai dengan sila ketiga? Ya ikut serta dalam kegiatan warga Ini sesuai dengan sila ketiga Lebih menyukai barang-barang dari luar negeri Ini tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila Kak Citra punya dongeng tentang kisah Jeje si jerapah Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah Ada jerapah bernama Jeje dan Jojo Jeje bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati Tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapah meminta tolong pada Jeje dan Jojo Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar Namun Jeje menolak Tidak mau kek, saya sedang repot Tapi Jojo dengan sekuat tenaga Mengambil daun segar untuk kakek jerapah Suatu hari Jeje mendapat kesulitan Jeje jatuh dan kakinya terjepit bebatuan Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Jeje kesulitan Mereka menolong Jeje Akhirnya Jeje sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting Nah disini dari dongeng ini Kita harus tahu adik-adik bahwa kita itu pasti suatu saat akan membutuhkan pertolongan orang lain Maka ketika orang lain membutuhkan pertolongan Kita juga harus mau menolong Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong Nah tadi para hewan membantu si Jeje untuk terlepas dari kakinya yang terhimpit batu Selain itu terdapat juga sikap agil dalam menolong orang lain Sikap tersebut itu sesuai dengan pengamalan sila keempat dan sila kelima panca sila Nah ini adalah contoh penerapan sila keempat di masyarakat Yang pertama menghargai pendapat ketika kalian bermusyawarah Menerima musyawarah keputusan musyawarah dengan lapan dada Menghormati pendapat orang lain Mungkin saat sedang bermusyawarah di masyarakat Kalian berbeda pendapat keluarga kalian berbeda pendapat dengan keluarga lain Nah itu kita harus saling menghormati Contoh lainnya adalah musyawarah pemilihan ketua FT Itu juga menerapkan sila keempat Musyawarah menentukan jadwal ronda malam atau siskamling Itu juga penerapan sila keempat di masyarakat Nah kalian perlu ingat sila keempat itu lambangnya adalah kepala banteng Lalu contoh penerapan sila kelima panca sila di masyarakat Sila kelima itu disimbolkan padi dan kapas Contohnya adalah gotong royong membersihkan lingkungan Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong Tidak hidup boros Bersikap adil Menghormati hak-hak orang lain Dan menghargai hasil karya orang lain Ini adalah penerapan sila kelima panca sila Hubungkan gambar pengamalan sila panca sila dengan sila yang sesuai Nah disini kita akan bersama-sama membahas nih Mana yang sesuai dengan sila keempat dan mana yang sesuai dengan sila kelima Gambar yang pertama adalah gambar orang sedang bermusyawarah Tentunya ini sesuai dengan sila keempat yang disimbolkan kepala banteng Berikutnya adalah gambar ini Menolong orang yang terkena korban bencana Nah ini sesuai dengan sila kelima Sebenarnya selain sila kelima ini juga sesuai dengan sila kedua Karena berhubungan dengan kemanusiaan Lalu berikutnya adalah gambar yang ketiga Ini ya Menolong orang lain menyeberang jalan Itu juga sesuai dengan sila kelima Lalu posyandu Melakukan posyandu sesuai dengan sila kelima Dan melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan sila keempat Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang simbol sila panca sila Dan penerapannya di masyarakat Semoga kalian memahami apa yang disampaikan oleh Kak Citra Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax